Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian Haircare rutin aku selama Menjelang pernikahan aku Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus Oke guys, jadi ini udah video keempat Yang aku bikin hari ini, semuanya tentang Rutinitas dari skincare rutin Bodycare rutin, dan juga haircare rutin Oke, jadi kita langsung lanjut aja Jadi pertama kita awali dari Sampo-sampoan, jadi aku pake 2 Sampo, pertama ini ada hairball Essence, ini udah dari kapan tau Aku pake ini dari SMP, kalo gak salah Cuman waktu itu hairball essence-nya belum pake yang ini Belum versi terbaru, ini tuh yang deep moisture Halo hydration, tapi ini yang Coconut, yang warna biru Kalo yang lama dia belum ada claim-claim Paraben free, gluten mineral Oil free, jadi ini kayaknya Versi terbarunya, menurut aku sih bedanya Sih gak begitu kerasa ya di aku Cuman aku secocok itu pake ini Dan aku susah banget nyari Sampo yang cocok sama aku, karena aku pernah Coba ganti ini, itu sampo Dan itu malah bikin aku ketombean Maka itu kenapa aku selalu balik lagi sama dia Cuman sekarang akhir-akhir ini aku lagi sering pakenya Ini everyday shampoo, ini for normal To dry skin, soap and alkali free Extra mouth cleansing For daily hair care, ada pH-nya 5,5 for healthy hair Dan scalp, retains moisture And edge volume Jadi kenapa aku pake antara dua ini Aku suka banget kan sama ini, dan aku selalu pake ini Dari aku SMP Cuman ternyata waktu itu aku sempet cek gitu Kulit rambut aku, karena kulit rambut aku Aku akhir-akhir ini lagi aneh banget Kadang rontok banget Kadang kering banget dan segala macam Ternyata kulit rambut aku dan rambut aku tuh sensitif Dan gampang berubah Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu Jadi kata orangnya yang ngecek Aku harus mencari Sampo yang emang khusus sensitif Jadi bisa mengikuti keadaan rambut dan kulit kepala aku gitu loh Akhirnya aku nyobain Sistema Matte ini Dan ini aku suka banget Menurut aku dia ngurangin Kayak kekeringan di kepala aku Jadi gak gampang gatel-gatel karena kering Terus juga gara-gara aku pake ini Aku juga jadi ngerasa rambut aku jadi mengurang rontoknya Karena kalo sensitif pun rambut bisa gampang rontoknya kan Udah gitu tambah stress lagi Kalo stress tuh bisa bikin gampang rontok dan ketombean Cuman kenapa aku gak pake ini tiap hari Aku kadang-kadang suka aku selingin pake ini Karena aku ngerasa kalo abis pake sampo ini Rambut aku tuh agak sedikit lebih ngembang Dan lebih bervolume Emang sih diklaimnya juga ada tulisannya kayak gitu Cuman rambut aku ini udah ngembang Kalo misalnya di ngembangin lagi kayak singa Jadi aku gak pake ini setiap hari Aku kadang pake ini juga Karena kalo ini tuh emang buat rambut yang problem lah Gue lupa apa Intinya itu guys Cuman aku sekarang lagi fokus emang disini Biar rambut aku ntar cetar pas lagi nikah Oke selanjutnya hair tonic Aku tetep pake karena aku lagi rontok gila Rontoknya parah banget Dulu aku pake hair tonic NR Cuman sekarang aku lagi pakeinnya Natur Menurut aku perbedaannya gak begitu jauh Mirip-mirip banget Cuman aku punya ini di rumah Aku pake pun membantu aku Jadi why not kita habiskan ya kan? Ini Natur, Natural Extract Hair Tonic Ini yang gingseng yang biasa Bukan yang kan sekarang udah ada yang lain-lainnya ya Cuman aku pake gingseng yang standarnya mereka Original lah Dan aku ngerasa emang kalo misalnya aku pake hair tonic ini Pastinya kulit kepalanya tuh kayak lebih enak gitu loh Kerasa lebih seger Dan juga rambut lontok berkurang Cuman aku pakenya Bukan pas habis keramas Karena aku keramasnya malam hari Jadi aku pake ini pas pagi hari Pas udah mau beraktifitas Sama halnya dengan hair oil Ini aku juga pakenya pagi hari Bukan pas habis keramas Karena aku pengennya habis keramas Rambut aku tuh bener-bener bersih Tanpa ada produk apapun gitu loh Jadi gak mengganggu kena-kena bukan Terus malah jadi jerawatan Hair oilnya aku pakenya jarang banget Tapi gak setiap hari aku pake kalo hair oil Karena ini aku pake cuman kalo misalnya aku butuh Keliatan rambut aku Keliatan kayak badai gitu loh Badai glowing gimana gitu Kalo lagi acara gede lah pokoknya ya Makanya ini aku pakenya masih dikit banget Karena aku pakenya juga gak banyak-banyak banget Karena kalo pakenya banyak banget Malah terlalu berminyak Ini aku suka banget Keliatan rambutnya tuh kayak glowing Terus keliatan kayak sehat Cakep banget deh kalo misalnya abis pake ini Oh iya by the way tadi aku gak ngomong Aku gak pake conditioner sama sekali Aku pake conditioner hanya Kalo misalnya dibutuhkan rambut aku buat alus banget aja Dan itu super jarang Karena aku ngerasa kalo misalnya aku pake conditioner Terus rambut aku yang pake conditioner kena muka Itu fix banget aku bakal ada beruntusan baru Dan aku baca review Maksudnya baca cari tau artikel gitu Emang ternyata bener conditioner tuh punya Apalah ingredient apa yang bikin muka kita Kalo kena muka kita tuh gampang jadi beruntusan Selanjutnya ini buat spray Kalo ini juga aku pake kalo misalnya aku lagi butuh Terlihat mantap jiwa aja Ini dari way juga Oh yang tadi hair oilnya dari way juga Ini wave spray Jadi dia emang spraynya bikin Rambutnya kata lebih wavy dan lebih cakep deh keliatannya Dan bukan spray yang bener-bener nahan gak gerak gitu ya Dia bukan yang spray kayak gitu Dia spraynya emang lebih buat nge-texture-in rambut Dan nge-volume-in rambut Jadi aku pakein cuman kalo aku lagi butuh Keliatan badai aja gitu ya Selanjutnya kalo hair mask Aku lagi gak hair mask-an sendiri di rumah Dulu-dulu biasanya aku hair mask-an pake L'Oreal Cuman sekarang aku kalo hair mask lagi ke salon terus Karena ini menjelang pernikahan Jadi aku cari hair mask yang emang the best banget Dan aku udah setahun lebih Selalu kalo hair mask-an itu ke hair coat yang ada di kokas Treatment rambut namanya tuh hair complete Jadi dia kayak hair spa gitu Dimaskerin sambil dipijetin Dan dia produk yang dipake tuh emang complete Tergantung sama kebutuhan kulit kita Jadi setiap mau mau treatment Kayak di cek dulu kulitnya lagi kayak gimana Keadaannya segala macem Jadi dia mengikuti gitu loh produk-produk yang dipakenya Dan setiap aku treatment hair complete itu di hair coat Sumpah rambut aku bakal bagus banget Kayak seminggu-dua minggu ke depan Indah banget Jadi sebisa mungkin aku kesana sebulan sekali Kalo misalnya emang lagi sempet Cuman karena menuju pernikahan ini Jadi aku seminggu sekali lagi aku gencerin Selalu ke hair coat Terus aku juga pake ini hair perfume Ini dari Dior yang Miss Dior Ini belinya kembaran sama Stefan Menadiok Tuh itu udah lama banget Ini aku juga pake kalo misalnya lagi acara penting aja Lagi mau badai Lagi lamaran Pas lagi pengajian aku juga pakenya ini Biar rambut aku wangi Jadi pas orang cipika-cipiki tuh Gak cuma badan kita doang yang wangi Tapi rambut juga wangi Karena kan kalo misalnya udah kena hairspray gitu kan Kalo misalnya lagi di hairdo kan Baunya bau hairspray banget ya Alkohol gitu kan Jadi aku pakenya ini Biar baunya tuh kayak semerbak Oke jadi sekian Itu aja sih buat body care rutin aku menjelang pernikahan Semoga menjawab pertanyaan kalian Semoga kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa like Subscribe dan juga share ke temen-temen yang akan nonton video terbaru aku Sampai jumpa di video Bye Bye